Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan saat berkampanye di rumah adat Lingga, Kebupaten Kubur, Raya, Kalimantan Barat. Dalam rasinya, Ganjar menyoroti permasalahan yang dialami oleh petani sawit dan konflik masyarakat adat di Kalimantan. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak saat mengikuti pesta rakyat di rumah adat Lingga, Kebupaten Kubur, Raya, Kalimantan Barat. Kadiran Ganjar disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang telah menunggu sejak pagi. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti tiga masalah yang dialami oleh petani sawit di Kalimantan. Jadi, legalitas lahan, proses produksi sawit, dan rencana pembentukan badan sawit nasional. Hari ini, su yang menonjol di Kalimantan Barat adalah sawit, termasuk karet sebenarnya. Satu terkait dengan lahan, sama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Kepastian lahan agar sengketa-sengketa yang terjadi segera selesai. Memastikan hukum terkait dengan tanah dan land reformnya. Yang kedua adalah TBS nyatan dan buah segarnya yang harganya mesti terkendali. Dan yang tentu yang ketiga, governance tata pengelolaan sawit yang hari ini disampaikan kepada saya, rasanya mesti punya badan sawit nasional di bawah presiden. Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat dayak yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen akan menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat adat. Dari Kebupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Muhammad Zulilmi dan Wildan Awliya melaporkan.